Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Munarman, ditetapkan sebagai tersangka sejak 20 April 2021. Munarman didakwa menggerakkan aktivitas terorisme yang bertujuan menimbulkan kerusakan pada objek strategis hingga fasilitas publik. Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam, Munarman, ditetapkan sebagai tersangka sejak 20 April atau sepekan sebelum penangkapannya. Penetapan tersangka Munarman setelah gelar perkara digelar dengan sejumlah alat bukti, yakni video rekaman dan saksi yang hadir dalam bayat kepada ISIS di Makassar pada Januari 2015 silam. Sementara itu, mantan kuasa hukum FVI mengatakan penetapan tersangka Munarman dalam kasus bayat ISIS membingungkan karena menurutnya keadaan Munarman sebagai pembicara di seminar. Ajis Januwan pun menyesalkan penangkapan Munarman hingga menutup dan memborgo tangan saat tiba di pola Metro Jaya. Ia menilai ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Kapal Pembela Divisi Umas Polri menjawab prosedur terhadap Munarman sesuai dengan standar internasional penangkapan tersangka teroris. Munarman disengkakan pasal 14 Junto Pasal 7 dan atau pasal 15 Pasal 7 tahun 2011 tentang terorisme. Dalam sidang yang digelar di PN Jakarta Timur Desember lalu, Munarman didakwa menggerakkan aktivitas terorisme di sejumlah tempat. Selain itu, Jaksa menyebut cara-cara yang dilakukan Munarman dalam aktivitas terorisme bertujuan menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada objek vital strategis hingga fasilitas publik. Tim Liputan AI News melaporkan. Pemirsa benarkah Munarman terlibat dalam jaringan terorisme di Indonesia? Seperti apa sepak terjangnya? Kami akan bahas bersama Kepala BNPT 2011 hingga 2014, Ansyad. Bye. Assalamualaikum, selamat sore. Pak Ansyad, apa kabar Pak? Sehat? Selamat sore. Pak Ansyad, saya langsung ke pertanyaan mengenai apa yang disampaikan oleh ahli yang dihadirkan oleh pihak Munarman saat ini, yaitu Roky Gerung. Intinya adalah diskusi konsep ke-lapa yang dilakukan oleh Munarman di tahun 2015 silam di Makassar itu nggak ada kaitannya dengan terorisme? Komentar Anda. Saya kira ya kalau orang yang nggak begitu paham masalah terorisme itu, ya melihatnya ya seperti tidak ada kaitan. Misalnya, ya pembayaran itu 2012 dan sebelumnya juga ada, proses terjadinya suatu aksi terorisme itu bukan tidak terjadi satu hari. Itu proses panjang. Terus terjadi aksi kekerasan di lapangan. Itu bisa berkulung-kulung tahun terjadi. Apalagi kalau kita lihat, dari proses pembayatan itu 2015 di Makassar, itu kemudian dari orang yang ikut dalam pembayatan itu kemudian ada yang berangkat ke Syria. Tapi tidak sampai Syria, sudah ditangkap di Turki dan dideportasi. Setelah dideportasi, ya ini suami istri nih, calon pengantik. Dideportasi dia pulang dari gagal ke Syria, dia penasaran. Dia kemudian ke Filipin, di Jolo. Di sana mereka melakukan aksi bom bunuh diri itu. Dari dua orang pelaku bom bunuh diri di gereja katedral Jolo, ternyata ada kaitan dengan para pengantin yang melakukan aksi di katedral di Makassar. Bahkan masih ada hubungan keluarga di antara mereka. Nah kemudian kalau dilihat, saya memonitor ya, dari kesaksian-kesaksian para pelaku. Itu jelas-jelas mengaku mereka melakukan itu karena terinspirasi, karena tergerak oleh ceramah-ceramah daripada Munarman itu. Nah sampai di sana Pak Anset, itu yang disebutkan bahwa ceramah yang dimaksud tidak secara belak-belakan mengutus mereka untuk menjadi seorang teroris. Dan tidak secara langsung menyuruh mereka untuk melakukan penyerangan-penyerangan di beberapa tempat ibadah dan pasitas publik lainnya. Bagaimana benang merah kita meyakini bahwa Munarman ini menjadi orang yang disebutkan di dakwa, menggerakkan teroris? Ya pertama kita lihat ya, fakta di lapangan, para pelaku yang terlibat dalam aksi itu sendiri, itu mengakui bahwa mereka melakukan itu karena pengaruh daripada ceramah-ceramah itu. Apalagi kalau kita lihat, dalam pernyataan tertulis atau apa namanya, maklumat daripada FPI, yang ditandatangani oleh para penggiran FPI itu, bahwa FPI itu ya sudah mengasosiasikan diri dengan ISIS. Mereka mendukung ISIS. Nah ini saja sudah pidana, ini saja sudah kena itu, satu organisasi, satu korporasi dalam undang-undang kita dan dalam undang-undang negara mana saja, satu korporasi dikatakan terlibat dengan teroris Pak, apabila, yang pertama, pimpinan organisasi tersebut terlibat. Nah ini kan jelas. Pimpinan FPI yang mana Anda maksud terlibat teroris, Pak Ansat? Ya pimpinan daripada FPI itu sendiri. Ya siapa yang Anda maksud Pak Ansat? Kemudian apalagi Munarman kan. Ya Munarman kan dalam kasus ini kan masih dalam terdakwa, kasusnya Pak Munarman, maaf. Pak Ansat, maaf. Tapi barangkali Anda punya data lain, pimpinan FPI yang Anda sebutkan adalah seorang teroris? Ada data lain. Saya kira sudah lebih 100 orang, anggota FPI, yang terlibat langsung dalam masi teror. Ya salah satu contoh paling nyata, pelaku pemboman di masjid, masjid Polresta Cirebon, Syarif. Itu anggota FPI. Oke, dia anggota tapi ada beberapa lagi. Apakah ia pimpinan Pak Ansat? Ya. Apakah ia pimpinan? Yang pelaku di lapangan itu, ya jarang pimpinan. Pimpinan perannya disitu adalah menggerakkan, menginspirasi, menghasut. Itu semua kan sudah dibuka di pengadilan faktanya. Oke. Terus terang Pak Ansat, kita kan sedang menemukan sebetulnya Benang Merah Munarman perannya sebetulnya apa dalam kasus terorisme ini. Banyak yang menduga bahwa kehadirannya saja dalam seminar yang disebut berkedok bayat itu saja, itu sudah menyalahi undang-undang begitu. Menurut Anda apakah setiap orang yang hadir pada saat itu, yang bicara pada saat itu memang mereka yang harus ditindak dengan undang-undang teroris? Ya, betul. Dalam undang-undang kan ada salah satu pasal itu, saya tidak hafal persis ya, tapi subtansinya adalah menghadiri suatu pelatihan teroris, ya itu sudah kena pidana terorisme. Sekalipun yang bersangkutan mengaku diundang begitu ya Pak Ansat? Ya. Sekalipun yang bersangkutan mengaku diundang dalam acara tersebut dan lain sebagainya? Ya, dia diundang tentu karena kapasitasnya. Dan orang sudah melihat trade record-nya selama ini. Ya, itu dia berbahaya mulai di, apa sana, UIN, ya kemudian di, ya di Makassar itu ya di Medang, dan tempat lain. Dan yang paling, walaupun tidak ada kaitan langsung dengan kasus Makassar itu, ya khusus trade record daripada Munarman itu bisa dilihat perisibat di Monas itu. Di situ kan dia mimpin langsung itu. Yang mana? Maksud Anda yang penyerangan, 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 penyerangan waktu itu? Penyerangan terhadap, aksi kebebasan, yang sedang melakukan aksi di Monas itu. Oke. Nah itu kan kasus lain sebetulnya. Apakah satu-satunya kasus itu bisa kita jadikan bahwa yang bersama? Bukan. Masih banyak, masih banyak yang lain. Tentu Densus 88 punya catatan yang lengkap tentang ini ya. Yang muncul itu di sidang pengadilan, ya belum semua, belum semua fakta-fakta itu dimunculkan. Pak Ansyad, sampai di sana, andai kata Anda beranggapan bahwa Munarman diduga kuat adalah seorang teroris, tentu kita akan bertanya berikutnya. Dia teroris jaringan mana? Anda punya jawabannya, Pak Ansyad? Bagaimana pertanyaannya? Jika kita menduga kuat, jika Anda tadi kan menduga kuat bahwa Munarman terlibat dalam aksi terorisme, tentu kita akan bertanya, dia teroris jaringan mana? Anda punya jawabannya? Yang pasti, FBI itu kan sudah menyatakan diri, itu mendukung ISIS. Kan sudah pasti di situ. Dan sebetulnya yang paling EDA, yang paling jelas di lapangan, hanya ini saya lihat tidak muncul di pengungkapan-pengungkapan bukti di pengadilan. Kalian belum muncul. Sebetulnya, yang dimaksud dengan gerakan-gerakan terorisme ini, itu kan berkaitan langsung dengan aksi-aksi radikalisme. Terorisme itu terjadi karena orang sudah kerasungkan paham radikalisme. Nah, sekarang kita melihat apa ciri daripada radikalisme itu? Banyak orang bicara radikalisme, tapi apa ciri? Bagaimana kita mengetahui orang ini radikal atau tidak? Tidak ada ciri khusus secara fisik terhadap orang-orang yang radikal ini. Satu-satunya ciri adalah pada ucapannya. Karena ucapan itu adalah refleksi dari pemikiran. Nah, paham radikalisme atau ideologi radikalisme itu kan adalah perungkiran. Ini pemahaman. Adalah pemahaman yang sangat takut terhadap sesuatu paham tertentu. Yang saya kira referensinya itu cukup jelas. Masalah radikalisme dan ciri-ciri radikalisme itu, itu dasarnya, nah jadi referensi yang paling kredibel itu bisa dilihat dalam deklarasi konferensi internasional Al-Azhar Cairo. Itu pada Februari 2020, itu baru, sangat aktual. Itu dihadiri oleh para ulama sedunia, termasuk Indonesia. Itu di situ di, ya. Ya, sayang sekali waktu kita terbatas, Pak. Saya diminta untuk memutus dialog ini dan barangkali kesempatan lain kita akan berdiskusi lebih dalam mengenai apa itu makna radikalisme yang Anda sebutkan tadi, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Saya sekali tidak jemput waktu. Terima kasih, Pak.